Sebuah kendaraan roda empat terbakar hebat usai mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di Kabupaten Bojonegoro pada selasa siang. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik pada mobil. Mobil kendaraan mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Seperti terekam dalam video amatir warga, sebuah mobil mengalami kebakaran hebat hingga kobaran api membumbung tinggi dan mengeluarkan asap hitam. Kebakaran mobil pribadi ini terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro pada selasa siang. Sejumlah petugas baik dari pemadam kebakaran maupun dari petugas SPBU berjibaku memadamkan kobaran api yang melalap kendaraan tersebut agar tidak menyambar ke SPBU. Diketahui kendaraan roda empat jenis avansa bernomor polisi S1970BL yang terbakar adalah milik Nabawi, 55 tahun, warga Desa Mojorejo, Kecamatan Ngerau, Bojonegoro. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Gunawan, sebelum kebakaran kendaraan selesai mengisi bahan bakar kendaraan. Namun sesaat kemudian tiba-tiba muncul percikan api dari kendaraan dan membesar serta membakar mobil. Peristiwanya adalah kebakaran mobil, lokasinya ada di Pombensin Purworejo, Kerdu, Kecamatan Ngerau tepatnya, itu wilayah Kecamatan Ngerau. Itu yang terbakar adalah satu unit minibus. Kemudian Damkar tadi mendapat laporan dari Pak Kapolsek, telah terjadi kebakaran di lokasi tersebut di SPBU pukul 9.47. Kemudian pukul 10.00 kurang lebih 13 menit Damkar sudah melakukan penanganan di lokasi tersebut. Untuk penyebab, pastinya kami masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut, tetapi menurut kebiasaan kalau terjadi pada mobil dalam kondisi sedang tidak ada aktivitas kendaraan, itu kemungkinan besar karena ada kedagalan fungsi kelistrikan di mobil tersebut. Kobaran api berhasil dipadamkan 15 menit kemudian. Akibat kebakaran tersebut, pengendara mobil mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Akibat insiden ini, kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Edo Jody Aldian, JTV Bojonekoro